Sekarang saya berada di Hotel Asahra, Kota Kendari. Saat ini di Hotel Asahra, kebetulan ada acara Renner, RBP, Renner Indonesia. Di sini ada pertemuan seluruh Indonesia berada di Kota Kendari. Ini kita lihat semua para peserta yang datang dari Makassar, datang dari seluruh Indonesia. Semua ada hadir di sini. Sudah lihat ini ramainya. Ini ada juga manajernya di sini. Kalau ada yang ceduh, dan tertiun, saya jamin kalau ada tepuk tangan, di samping Anda tidak bisa tidur. Betul tidak? Nah, coba tepuk tangan. Yang ketiga, saya garansi, kalau Anda tepuk tangan, saya garansi Anda juga tidak bisa tidur. Betul? Tapi orang itu yang mengatakan, gimana ada tepuk tangan yang ngeri, maka Nusya Allah, di situ orang lain, di semua teman-teman. Siap? Tapi sebelumnya, saya mau perkenalan dulu siapa di sini yang belum angin di Kendari, bisa naik. Satu orang, yang belum angin, yang belum angin, yang cepat. Satu orang. Saya mau memancara, tapi yang belum angin. Yang belum angin. Yang belum angin. Yang belum angin. Saya hanya mau kasih namanya ibu, dan asalnya dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaik wabarakatuh. Nama saya Ibu Harian di pekerjaan di rumah tangga. Asal? Asal. Asal Pindari, Pindari. Saya minta. Weh, dah siap. Wuhu. Ada lagi yang mau? Tak biasanya ini, kalau saya berkenalan, betul tidak? Banyak yang kamu kamu bebu. Saya hanya untuk kenalan, betul tidak? Saya hanya untuk kenalan, apa sih resikonya untuk kenalan? Betul tidak? Hanya mau dikaukan malah lukanya, tahu alamatnya, terus dapat hadiah satu buku pakai. Luar biasa tidak? Luar biasa. Seperti itulah biasanya kita, Bapak. Tidak biasanya terlalu takut dengan yang namanya resiko. Bahkan peluang pun kita hilangkan lebih resiko. Betul tidak? Jadi baru-baru saya dari Kalimantan. Saya dengan tim, ada yang salah seperti ini. Sama juga di Palu, dengan jumlah hampir sama. Ada satu pertanyaan yang saya hari itu melontarkan kepada teman-teman di Palu dan sama Rida Pakai, di Medan Baru-baru. Pertanyaannya seperti ini, Bapak. Saya tanya, kira-kira, kalau saya minta Anda meluncat dari pesawat, dan saya kasih uang Anda satu iya, apakah Anda tahu? Dan suatu tak semua pesawat sama, Bapak Ibu, mengatakan, Tidak! Kok apa? Ada satu miliar yang ada dari pesawat, Tidak ada yang salah. Perjalanan. Kalau Bapak Ibu, Anda hilangkan satu miliarnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kayak paduan suara. Terus saya lanjutkan, Apabila Anda meluncat dari pesawat, saya kasih Anda uang ke satu iya, apakah Anda mau? Tidak! Terus saya tanya, Inah, Anda meluncat dari pesawat, Anda, saya kasih uang ke satu iya, dan pesawat yang lagi nantang di Bandara. Anda mau? Aku bukan yang saat ini, jadi tahu, Bapak. Saya mau. Seperti itu, bisnis ini, Bapak. Banyak orang selalu yang dibikirkan adalah resikonya. Betul, Tidak? Padahal dia tidak melihat penuhannya. Sekarang pertanyaan saya, apa sih resiko di bisnis ini? Anda join 3 juta, Anda dapat produk semilai 3,6 juta. Betul? Anda tidak menjalankan bisnis pun, Anda sudah dapat pupunya. Anda pakai pupunya, Anda pukul tanaman Anda, insya Allah, panen Anda berlimpah. Betul, Tidak? Tapi saya kalau tidak punya tanaman, tidak ada masalah. Anda kalau tidak tinggal sana. Saya juga tidak punya produk kesehatan, Pak. Pak pakai saja pukunya untuk menghentasikan, dan biasa pukul tanaman. Jadi bercanda, Pak. Orang takut sekali sedangkan yang namanya resiko. Saya pernah merasa sebuah berita di luar sana, tapi Pak. Ada orang berlindung diri rame-rame. Pernah dengar berita ini, ya saya selalu tidak ada pemimpinnya. Bisa-bisa saja memajak orang berlindung diri. Sedangkan saya, hanya memajak orang untuk panen yang berlimpah, bertahunnya itu, Pak. Panen yang berlimpah, agen yang sejahtera. Apa sudah ada yang berlindungan? Betul, Tidak? Diajak berlindung diri saja ada yang mau. Apalagi kalau diajak, menampak mahasilat. Menampak panen yang kita berlimpah, masa tidak ada. Apalagi di bisnis-bisnis ini, Pak. Karena saya sering ketemu orang, Pak, saya tidak bisa aktif seperti Pak. Saya bilang, tidak ada masalah. Anda join untuk mendapatkan harga murah. Betul, tidak? Itu kan lebih cerdas. Anda jadi agen, Anda pakai, supaya ada harga murah. Iya, Pak. Terus Anda ajak juga teman Anda, jadi agen, supaya mendapatkan juga harga murah. Apalagi di bisnis ini, kalau Anda lihat hal itu lainnya, untuk mencari posisi puncak, Anda cukup membangun buah jauh. Jadi di bisnis ini, Anda cukup mengajak dua orang yang percaya dengan Anda. Sekarang saya mau tanya, di ruangan ini ada tidak dua orang yang percaya dengan Anda? Ada. Kalau ada yang di ruangan ini, tidak ada yang percaya. Dia dua orang, Pak Pebu. Harus dibanyakan-banyakan, di sifat. Ini banyak sekali, itu bersalah Anda. Kenapa? Dua orang saja tidak ada yang mau. Kan begitu, Pak Pebu. Oke? Pak Pebu, alasan sederhana saya, sebenarnya, kenapa saya mengundang bisnis ini? Sudah dikatakan tadi, yang pertama adalah legalitas, Pak Pebu. Ini penting sekali. Karena negara kita, negara kumuh. Ingat, Pak Pebu. Dan di bisnis ini juga, mohon maaf, banyak juga orang yang berdari di bisnis ini, bukan karena bisnisnya, bukan karena programnya, tapi karena melihat siapa yang ngajak. Jangan sampai, Pak Pebu, Anda mengajak orang, orang itu ikut karena Anda yang mengajak. Dan terjadi apa-apa, hari-hari. Jangan sampai, nama baik Anda rusak. Harta bisa dicari, uang bisa dicari, tapi nama baik, Pak Pebu. Itu sangat penting, Pak Pebu. Jangan sampai di awal Anda cari orang, di belakang Anda yang dicari orang. Hati-hati. Beda konfesional dengan network marketing, apa yang berbeda. Konfesional, Anda kebanyakan usaha, mungkin Anda buka warku, Anda tutup karena tidak laku, tidak ada masalah, Anda dati lagi. Anda buka salon, salon Anda, anda lajut lagi, Anda buka lagi warung makan, warung makan Anda tutup, Anda dati lagi, jadi bank account, tidak ada masalah. Tapi bisnis seperti ini, Bapak Pebu, itu sangat penting sekali. Jangan sampai Anda situ-situ kepa-kepa, barang kirim ke daerah, perusahaannya juga kepa-kepa, karena ditutup oleh pemerintah. Makanya hati-hati. Yang pertama, perhatikan legalitasnya. Oleh itu, saudara-mu, apakah Anda memilih reno atau bukan, tidak ada masalah. Tapi saran saya, bijaklah dalam memilih perusahaan jaringan. Yang pertama, perhatikan legalitasnya. Dan legalitas MLM itu bukan siup, tapi siup-siup. Dan lebih aman, cari yang punya namanya AP. Dan dua-duanya, kita sudah memilih kibar. Cepatkan. Yang kedua, yang kedua adalah produk lewat. Saran saya, setara saudara-saudara, yang namanya berjual kecap, tidak ada nomor dua. Semua pasti mempromosikan bawa prodanya lulus, prodanya terbaik. Cuma saran saya, kalau Anda memilih prodanya ini baik atau tidaknya, pasti. Betul juga. Saya ingat kata-kata dari Bapak Kadis, Bapak Kadis, dan mohon maaf, saya juga adalah seorang petani, di Bapak Kadis, saya masih dari petani, dan saya juga adalah seorang petani, Bapak Kadis. Mungkin Anda lihat-lihat. Nekan, pokoknya. Habis. Nekan, pokoknya. Sari yang beli. Halo, guys. Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Celebih, makasih, oke. Daaah.